Kali kota Triris Maharini terlihat santai bersama delegasi penari asing dalam gelaran acara Surabaya Cross Culture Folk and Art 2016 di Gedung Balai Kota Surabaya Minggu Siang. Ia seakan tak ambil pusing dengan adanya skenario politik yang ingin menyeretnya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Hingga saat ini, Triris Maharini mengaku belum menerima surat rekomendasi dari DPP Partai PDI Perjuangan. Namun ia tetap bersikuku untuk memimpin di Surabaya. Aku harus mampu mungkin aku nahan. Tapi gak bisa orang itu nolak takdir. Siapapun gak bisa. Saya akan berusaha keras nahan itu. Bila takdirnya yang mau menjalankan? Gak ada yang tahu. Kalau takdirnya jadi dihubung? Gak tahu, makanya tuh gak tahu. Ya, ini kan orang Surabaya juga minta aku gak ke Jakarta kan? Semua. Tapi gak ada yang tahu. Aku nolak semampuku, sekuat apapun itu. Hingga adanya keputusan dari DPP PDI Perjuangan, Trisma mengaku hanya fokus bersama untuk membangun dan mensejahterakan warga Surabaya. Yudha Wardana melaporkan untuk NET.